Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fati Nurha dari Komunitas Peduli Potensi Anak Indonesia Apa kabar anda semua saat ini? Berharap saat ini anda semua dalam kondisi terbaik anda Dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang berdaya Begitupun dengan putra putri buah hati anda tentunya Di video sebelumnya saya telah membahas bagaimana kita sebagai orang tua Bisa lebih memberdayakan, bisa lebih mempertahankan Bahkan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri anak Jika anda belum menyaksikannya Anda bisa mencari, anda boleh mencari di fanpage Komunitas Peduli Potensi Anak Indonesia Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana agar kita sebagai orang tua Bisa lebih sabar, bisa lebih bijak, bisa lebih berdaya Bahkan kita bisa lebih toleran dalam membimbing anak di setiap proses pembelajarannya Tidak jarang orang tua merasa stres, merasa kesal ketika membimbing anaknya belajar Mengapa? Karena bisa jadi banyak orang tua yang belum memahami Apa yang terjadi di dalam otak anak ketika anak sedang menjalani proses belajar Sedang mempelajari sesuatu yang baru Nah, agar kita semua bisa lebih berdaya, bisa lebih sabar, bisa lebih bijak Bahkan bisa lebih toleran dan membimbing anak di setiap proses belajarnya Kita perlu memahami bagaimana tadi otak bekerja Agar lebih memahami bagaimana otak bekerja Saya ingin mengajak anda untuk membayangkan Sebuah perupamaan bagaimana ketika kita Ya, kita anda sedang rendah menyeberani sungai Dari satu tepi ke tepi yang lainnya Atau menyeberani jurang Kali pertama kita hendak menyeberani sungai atau jurang tersebut Apa yang kita lakukan? Untuk mempermudah ketika kita hendak menyeberaninya kembali Tentunya kita perlu membuat sebuah jembatan Kita perlu membuat jembatan dari satu tepi ke tepi yang lainnya Agar nanti ketika kita kembali lagi akan lebih mudah Menyeberani sungai tersebut atau jurang tersebut Nah, ketika anak kita sedang mempelajari sesuatu yang baru Sejatinya di dalam otaknya sedang membangun jembatan Ya, perupamanya seperti sedang membangun jembatan Jadi ketika seseorang Kita, anak kita mempelajari sesuatu yang baru Sedang membangun jembatan di dalam otaknya Jadi di dalam otak kita, di dalam otak anak Ada banyak sekali sel-sel saraf Di antara sel-sel saraf satu dengan sel-sel saraf yang lain Ini tidak langsung terhubung seperti ini Jadi, ada celah di antara sel-sel saraf satu dengan sel-sel saraf yang lain Nah, celah ini disebut dengan sinaps Jadi, simpul-simpul listrik yang membawa informasi berhubungan dengan apa yang dipelajari sesuatu yang baru tersebut Ini harus menyeberangi dari satu sel saraf satu ke sel-sel saraf yang lain Harus menyeberangi sinaps ini Sehingga terbentuk jaring-jaring terbentuk rangkaian sel saraf yang baru berhubungan dengan apa yang dipelajari tersebut Nah, jadi ketika anak mempelajari sesuatu yang baru Dia sedang membangun jembatan Tidak mudah di awal Bayangkan ketika kita membangun jembatan Tidak menyeberangi sungai Di awal kita membangun jembatan tidak mudah Apalagi jika ketika membangun jembatan Kita justru dibuat tidak nyaman Misalnya justru dicambuk Justru malah disampaikan kata-kata yang negatif Dasar pemalas, ayo kerja Misalnya seperti itu Apa yang kita rasakan? Tentunya tidak nyaman Dan kita ketika melakukannya pun Ketika membangun jembatannya pun Maka kita dengan terpaksa dan tidak nyaman Dan proses membangun jembatan menjadi kita terasosiasi menjadi sesuatu yang tidak nyaman Tanpa bisa jadi kita melakukan hal tersebut kepada anak kita Kita membuat tidak nyaman di setiap proses pembelajaran anak kita Karena kita kurang memahami bagaimana otak anak kita bekerja Nah berharap dengan Anda mempunyai dari hal ini Anda semakin lebih bijak Menjadi lebih berdaya, menjadi lebih sabar, lebih toleran bagaimana membimbing anak kita di setiap proses pembelajarannya Karena anak kita memerlukan motivasi Memperlukan semangat dari Anda Spirit dari Anda Untuk di setiap proses pembelajarannya Memperlukan dorongan, motivasi Agar dia bisa lebih berdaya di setiap proses pembelajarannya Di setiap dia membangun jembatan Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh